Nah, yang lagi saya pikirin kalau saya naik tadi lanting atau rakit bambu tadi di laksado gitu kan, saya akan duduk atau berdiri ya kira-kira? Kenapa tuh? Ya, maksudnya kalau duduk kayaknya kok kurang, tapi kalau berdiri aman gak ya kira-kira? Iya, lebih terasa ya euforianya seru-seru gitu ya, menikmati alam, dan juga air sungai yang bersih, tapi tentunya harus tetap berhati-hati ya. Betul, itu yang pertama ya, keselamatan adalah yang terpenting. Nah, ini kita ke informasi berikutnya, pemirsa, kalau saya lagi pengen makan sesuatu yang manis dan empuk, kira-kira ada rekomendasi gak pagi-pagi kayak gini? Ada dong, nah ini ada pancake Jepang alias pancake souffle begitu. Nah, ini terkenal lembut dan juga empuk. Mau gak? Kayaknya saya juga pengen coba sih. Ini seru ya, kita lihat sama-sama ya informasinya. Tebal, empuk, dan beragam taburan di atasnya. Inilah pancake Jepang yang dikenal sebagai souffle pancake. Bentuknya berbeda dengan pancake yang biasa disajikan di restoran Eropa. Nah, makanan yang satu ini populer di negeri Sakura 3 tahun terakhir. Resepnya mirip pancake pada umumnya, hanya saja putih telur yang digunakan lebih banyak sehingga bertekstur lembut. Proses mematangkan adonan pancake Jepang membutuhkan waktu lebih lama, 20 sampai 30 menit dengan suhu yang stabil. Pancake Jepang bisa dinikmati dengan tambahan taburan manis seperti karamel ataupun yang gurih seperti sosis dan salad sayur. Nah, ini udah ada dua. Ini yang gurih dan ini yang manis. Yang gurih dulu saya mau makan sebagai main course atau menu utama. Saya pikir adonan atau pancake ini bakal manis? Ternyata enggak ada rasa gurihnya. Enak banget. Tak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati kudapan ini. Di Indonesia sudah banyak yang menjual pancake Jepang. Masyarakat di Indonesia itu senang dengan dessert dan sesuatu yang manis. Maka kita tidak ragu membawa fluffy pancake ini ke Indonesia. Kita juga melihat semakin ke sini awareness orang-orang akan hidup sehat itu semakin tinggi. Jadi kita juga menawarkan pancake gandum. Makanan asal Jepang adalah makanan kedua yang paling diminati masyarakat lokal setelah makanan Tiongkok. Nah, Anda yang belum pernah mencoba pancake dengan gaya berbeda bisa mencicipi pancake asal negeri Sakura ini. Dea Kartika, Edwin Arman, Jakarta.